Wali Berita Pertama Pemirsa, PDAM Tirta Modal Kota Semarang meluncurkan aplikasi SIAGAN, aplikasi informasi pelanggan. Wali Kota Semarang meminta PDAM Tirta Modal tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, melainkan juga peningkatan pelayanan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang, Hindrar Prihadi, dalam peluncuran aplikasi informasi pelanggan atau SIAGAN oleh PDAM Tirta Modal. Hindi, sapaan akrab Wali Kota dalam sambutannya, menyinggung soal metode penanganan pengaduan pelanggan PDAM yang masih belum ideal. Pihaknya masih sering mendapatkan limpahan pengaduan PDAM pada media sosial pribadinya, lantaran kurang mendapatkan respon pada hotline pengaduan yang telah disediakan PDAM. Wali Kota Semarang berharap aplikasi yang diluncurkan oleh PDAM bisa menjadi harapan baru pelanggan dalam mendapatkan kepastian tindak lanjut laporan. Dengan pengelolaan pengaduan yang lebih baik, kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan PDAM juga dapat meningkat sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan pelayanan yang beriringan. PDAM tidak hanya berbicara terkait dengan keuntungan, tapi juga peningkatan pelayanan pelanggan khususnya yang ada di Kota Semarang. Maka dalam momen itu disediakanlah yang namanya si agan aplikasi informasi ke pelanggan yang semuanya bisa dilakukan secara online. Mulai ada pengaduan, metode pembayaran, dan seterusnya yang rasa-rasa itu bisa juga membuat masyarakat jadi lebih cepat untuk mendapatkan informasi maupun mengakses langsung PDAM Pertamudal. PDAM saat ini menjadi salah satu perusahaan daerah yang menyumbang dividen terbesar bagi pendapatan asli daerah Kota Semarang. Pada tahun ini PDAM telah menyumbang 30 miliar untuk PAD Kota Semarang.